Saya melihat penetapan tersangka kemarin memang layak diapresiasi karena relatif sangat cepat dari peristiwa tragedi kanyuruan tanggal 1 terus kemudian tanggal 6 sudah ada penetapan tersangka. Hanya saja kalau melihat siapa-siapa yang ditetapkan tersangka ini masih selain di eksternal, ini kan ada Direktur PT LIB, kemudian Panitia Pelaksana, kemudian ada Security Officer di Pelaksana itu, dan tiga, diantaranya kemudian adalah aparat kepolisian. Saya melihatnya bahwa ini masih di internal, masih menyebabkan level-level bawah saja dan sangat naif sekali saya melihatnya, karena para pelaksana ini kan hanya menjalankan tugas pengamanan sebuah event, mereka hanya pelaksana saja di lapangan, karena di lapangan tentunya banyak hal yang akan terjadi terkait dengan insiden atau kemudian terkait dengan bagaimana eforia supporter, itu sekiranya memang banyak hal yang terjadi. Makanya kalau kemudian mereka ini, yang ditetapkan tersangka hanya mereka-mereka ini, ini tidak menyentuh aktor-aktor intelektual, pengambil kebijakan atau penanggung jawab terkait dengan sektor keamanan, baik terkait dengan event-nya sendiri maupun keamanan masyarakat wilayah Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.